Intro Pemirsa, Iran menembakkan ratusan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel ke Lebanon yang menyasar Hezbollah Rabu Dinihari. Seperti diketahui, Hezbollah adalah sekutu Teheran. Apa yang dilakukan Iran saat ini adalah serangan besar kedua setelah bulan April dan berpotensi menyulut ketegangan di Timur Tengah. Bahkan sebagian pihak khawatir ketegangan Israel dan Iran bisa membawa kawasan panas itu ke perang regional skala penuh. Untuk membaca ketegangan di Timur Tengah ini, kami sudah mengundang Faisal Asegaf, seorang jurnalis yang keluar masuk di daerah konflik Timur Tengah, serta pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita akan simak informasi berikut ini, Pemirsa. Petugas Medisi Israel melaporkan dua orang terluka ringan akibat pecahan turu di bagian tengah negara itu, sementara di tepi barat yang diduduki, seorang warga Palestina tewas di Jericho. Itu adalah serangan langsung kedua Iran terhadap Israel setelah serangan rudal dan pesawat tak berawa pada bulan April sebagai tanggapan atas serangan udara mematikan Israel terhadap konsulat Iran di Damascus. Garda Revolusi Iran mengatakan mereka telah melancarkan serangan rudal terhadap tiga pangkalan militer di sekitar Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan itu merupakan respons atas pembunuhan pemimpin Hisbullah Hassan Nasrallah oleh Israel minggu lalu, serta kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam pemboman di Teheran yang secara luas disalahkan pada Israel. Sementara itu, kerumunan warga Iran berkumpul di Palestine Square di Teheran untuk merayakan serangan misil Iran terhadap Israel. Kerumunan masa mengibarkan medera Hisbullah dan Lebanon, serta potret pemimpin Hisbullah yang baru saja dibunuh Hassan Nasrallah. Terima kasih telah menonton! Sementara kelompok-kelompok yang didukung Iran di seluruh wilayah telah terseret ke dalam perang Gaza yang dipicu oleh serangan kelompok Palestina Hamas pada tanggal 7 Oktober 2024 terhadap Israel. Teheran sebagian besar menahan diri dari serangan langsung terhadap musuh regionalnya. Pemirsa, kita langsung saja berdiskusi dengan jurnalis Timur Tengah Faisal Asegaf dan juga Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam Pak Hikmahanto, selamat malam Mas Faisal. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV. Saya ke Mas Faisal terlebih dahulu, Mas Faisal ini kan baru kembali dari Lebanon. Saya membaca tulisan Anda, Anda sempat dihentikan oleh kelompok Hisbullah dikira mata-mata, kemudian sempat juga di penjara, di penjara teroris Kementerian Pertahanan Lebanon ya. Saya ingin gambaran Anda seperti apa situasi di Lebanon saat ini, Mas Faisal? Ya memang situasinya mencekam terutama di kawasan Dahia Selatan Beirut, Ibu Kota Beirut, Lebanon. Jadi di situ memang basis permukiman Syiah, terutama Syiah Hezbollah. Jadi kejadiannya itu selasa sore pekan lalu, saya sedang, memang saya sengaja memang pengen lihat situasi di Dahia yang kebanyakan sudah dikosongkan. Karena memang hampir tiap hari menjadi sasaran serangan Israel. Saya waktu itu bertanya dengan warga Lebanon yang menemani saya, staf lokal KBRI Beirut. Namanya Ahmad, saya tanya apakah boleh merekam? Dia bilang boleh. Itu rekaman hanya 16 detik, setelah itu mobil kami itu dihadang, terus disuruh berhenti, langsung handphone saya dirampas, paspor saya diminta. Jadi mereka menganggap saya ini mata-mata, karena memang situasinya memang lagi perang. Jadi kalau ada orang asing tiba-tiba memotret atau merekam, itu dicurigai dan sensitif. Saya sempat dibawa ke kantor intelijen Hezbollah. Di jalan itu belasan anggota Hezbollah mengerumuni kami. Sedangkan orang media dari Hezbollah yang saya sudah lapor ketika saya akan bertunjung ke sana, dia lepas tangan namanya Rana Asahili. Lalu kami dibawa ke kantor Hezbollah sampai jam 8, jam 7, jam 7, jam hampir jam 7, setengah 8 lah. Di sana kami diinterogasi, setelah itu tiba-tiba kami dijemput oleh tim dari intelijen militernya Libanon. Kami dibawa, kirain saya itu kita akan lepas. Ternyata kita dibawa ke kantor intelijen militer Libanon, di sana pun diinterogasi, terus disuruh isi semua biodata, apa kegiatan saya, siapa orang tua, terus apa pekerjaan, terus sejak kapan ke Libanon, semacam itu. Nah setelah proses interogasi dan pengisian biodata, itu kita jam 9 itu berangkat. Saya juga tadinya mengira akan bebas setelah selesai mengisi biodata, ternyata kita dibawa ke penjara militer khusus teroris di Kementerian Pertahanan Libanon. Di situ saya ditutup matanya, terus dirantai. Jadi selama proses dari ruang interogasi ke ruang interogasi, atau dari ruang interogasi ke sel, ataupun dari sel ke kamar mandi, kalau kita mau buang air kecil atau buang air besar, itu harus diborgol dan ditutup matanya. Seperti itu kejadiannya, kita semalaman mulai masuk itu sekitar jam 12 setelah interogasi, itu besok malam baru kita keluar, dibebaskan. Akhirnya dilepas dengan cara seperti apa Mas Faisal? Jadi yang saya dapat dari informasinya dari KBRI Beirut, malamnya Kementerian Pertahanan menelpon KBRI, memberitahu bahwa ada staff lokal KBRI dan wartawan dari Indonesia yang sedang ditahan di penjara Kementerian Pertahanan. paginya itu kuasa usaha terim KBRI Beirut, Pak Yosi Aprizzal, menghubungi Kepala Intelijen Libanon, dan Kepala Intelijen Libanon membenarkan bahwa memang sedang menahan dua orang, dan dia bilang janji akan segera dibebaskan. Jadi sempat semalaman di penjara ya Mas Faisal? Iya, sempat semalaman di penjara. 16 detik video yang kemudian berbuah ketegangan yang menakutkan sekali berarti ya Mas Faisal? Iya, benar. Kalau yang Anda tangkap dari, karena Anda sempat bertemu dengan kelompok Hisbullah berarti di sana ya, seperti apa ketegangan yang dirasakan di sana? Iya, jadi mereka itu yang saya tegangkan karena mereka merampas telpon saya. Telpon saya itu ada nomor teman-teman saya di Israel, terus nomor jenderal di Israel, politis di Israel. Kemudian jaga saya juga punya nomor petinggi Hamas. Juga petinggi Hisbullah saya ada. Seperti mantan juru bicara namanya Ibrahim Al-Musawi. Kemudian juga nomor kepala medianya, relationnya Hisbullah itu namanya Muhammad Afif. Ada beberapa nama Hisbullah yang saya punya, tapi juga ada beberapa nama Israel yang saya punya di pondbook saya. Saya khawatir itu akan diperiksa. Beruntung juga di dompet saya itu saya punya koleksi 250 shekel. Itu sekitar 80 dolar kalau dikursin. Itu sisa saya waktu meliput di jalur Gaza 2012. Jadi sebagai kenang-kenang itu saya taruh di dompet. Untungnya dong tas itu tidak disita oleh Hisbullah jadi tidak ketahuan. Itu ketahuannya di intelijen di Kementerian Pertahanan di Banan ketika saya diinterogasi. Nah duit shekel itulah yang akhirnya disita sama mereka. Supaya saya juga bisa dibebas sekarang. Jadi kalau kemudian misalnya itu ditemukan di kelompok Hisbullah akan mudah sekali kemudian menilai Anda sebagai mata-mata. Ya dan pasti ya mati saya di sana. Oke syukur untung tidak terjadi seperti itu ya Mas Faisal. Saya ke Pak Hikmahanto sekarang. Pak Hikmahanto kemarin kita menyaksikan bagaimana warga Iran berpesta atas serangan rudal ke Israel. Tetapi saya ingin tahu seberapa mengerikan kira-kira serangan balasan Israel. Seperti yang dijanjikan oleh Benjamin Netanyahu. Ya yang pasti ini akan sangat mengerikan menurut saya ya. Karena yang kita harapkan adalah kalaupun ada serangan balasan serangan itu ditujukan ke instalasi-instalasi militer Iran. Sebagaimana Iran juga sebenarnya melakukan serangan itu ke instalasi-instalasi militer Israel. Nah yang jadi kekhawatiran itu adalah kalau dia juga mengimbas kepada rakyat sipil. Seperti yang terjadi di Gaza ataupun yang terjadi di Lebanon terhadap Hezbollah. Nah jadi ini yang menjadi kekhawatiran. Kalau misalnya ini terjadi tentu Israel akan menggunakan alasan bahwa oh karena orang-orang yang berkaitan dengan militer bersumbunyi di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Seperti rumah ibadah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Karena mereka dalam posisi yang sebenarnya terjepit. Karena kalau mereka sekali melakukan serangan maka serangan harus terus dilakukan sampai selesai. Selesai itu kalau tidak menyerah tentu Israel bisa menguasai wilayah tersebut. Dan ini ingat nih, ini negara ini. Kalau kemarin ini mereka berhadapan dengan kelompok ya. Ada Hamas, ada Hezbollah, ada Houthi. Bukan negara. Tapi kalau misalnya ini mereka serang balik. Nah lalu kemudian mereka melakukan itu. Dan Iran tentu tidak akan tinggal diam. Dia akan juga melakukan serangan yang lebih besar lagi. Nah permasalahannya adalah what next? Yang saya khawatirkan adalah apabila Amerika Serikat dalam rangka melindungi Israel, dia melakukan serangan-serangan ke Iran. Dan beberapa saat yang lalu, Perdana Menteri Rusia itu sudah datang ke Iran. Untuk memberikan pesan kepada Israel bahwa kami ada di belakang Iran, mungkin begitu. Dan juga memberikan pesan ke Amerika Serikat. Bahwa kalau misalnya kamu turun, kami pun akan turun. Nah ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Karena ini akan mengeskalasi perang ini menjadi perang antar negara dan perang terbuka dan melibatkan negara-negara besar. Demikian. Pak Hikmahanto, mungkin kita mundur sedikit untuk membantu publik Indonesia untuk mengerti apa yang sedang dilakukan Israel. Karena yang sepengetahuan kita kemarin serangan itu kan ditujukan untuk Palestina mengejar Hamas. Ini tampaknya Hamas belum selesai. Tetapi mengapa kemudian tiba-tiba mengincar Hezbollah? Ya. Mereka mengejar Hezbollah karena memang Hezbollah itu melakukan serangan-serangan juga ke Israel. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu Israel dalam rangka mengantisipasi kekuatan dari Hezbollah yang menggunakan pager, menggunakan handy toki, itu bisa melakukan serangan di pager itu. Sehingga banyak yang menjadi korban, ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Dan kemudian oleh Hezbollah, mereka membalas apa yang dilakukan oleh Israel dengan salah satunya menyerang pemukiman. Nah, disinilah kemudian Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan balik yang katanya menewaskan sampai 380-an orang ke tempat di mana Hezbollah itu berada, di Lebanon. Nah, ini yang kemudian memicu Iran untuk kemudian mengatakan mereka sudah tidak bisa terima lagi karena kita tahu bahwa Iran sebenarnya ada di atas angin. Karena pada waktu Ismail Haneah dibunuh oleh Israel, mereka masuk ke wilayah kedaulatan dari Iran. Iran sebenarnya sudah menyampaikan bahwa dia akan membalas tapi tidak menentukan waktu. Nah, ini yang butuh waktu beberapa saat. Nah, mungkin Iran menganggap bahwa kemarin adalah saat yang tepat untuk melakukan serangan ke Israel dengan pesan. Ini sebenarnya pesan. Karena Iran sudah tahu juga bahwa rudal-rudal yang mereka kirim akan diintercept oleh Israel. Rudal-rudal yang mereka kirim juga akan diintercept oleh Amerika Serikat yang dari kapal-kapal lautnya, kapal induknya. Nah, tapi ini memberikan pesan bahwa Anda harus segera hentikan serangan-serangan ke Lebanon, ke Gaza, bahkan juga ke Yemen terkait dengan tiga proksi dari Iran ini. Atau kalau misalnya Anda tetap melakukan ini, kami akan melakukan serangan yang lebih besar. Oke. Nah, itu sebetulnya mesej atau pesan yang ingin disampaikan. Oke. Saya ke Mas Faisal. Kalau Mas Faisal sendiri memaknai serangan dari Iran kemarin, seperti apa? Ya, Iran waktu serangan 13 April sebagai balasan atas tewasnya Komandan Pasukan Puts Garda Revolusi Islam Iran untuk wilayah Lebanon dan Syria, itu Hassan Mahdawi. Dia bilang bahwa terbunuhnya Hassan Mahdawi itu sudah mengubah aturan main konflik antara Iran dengan Israel. Jadi Iran waktu itu menyatakan sekarang, sejak saat itu, setelah mereka menyerang, mereka menetapkan bahwa apapun kepentingan Iran yang diserang oleh Israel, maka Iran akan melakukan serangan balasan. Kita tahu kepentingan Iran, Hamas dengan Hezbollah adalah sekutu, adalah milisi yang didukung oleh Iran untuk menghadapi Israel. Nah, dan pada 31 Juli, pemimpin Hamas, kepala biropolitiknya Ismail Hania tewas di Teheran, dan kemudian Jumat pekan lalu Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, tewas di Beirut. Saya kira karena dua kepentingan Iran itu sendiri sudah tewas di tangan Israel, Iran merasa bahwa itulah, sudah saatnya mereka melakukan serangan. Karena yang seperti mereka bilang apil lalu, aturan lain sudah berubah. Yang kedua, poin kedua adalah pemerintah Iran memang mendapat tekanan dari masyarakatnya. Bahwa kita tahu Ibrahim Raisi yang pada 28 Mei tewas karena helikopter yang ditumpanginya jatuh. Saya waktu itu menghadiri pemakaman Presiden Ibrahim Raisi. Saya mengobrol dengan beberapa warga Iran. Mereka meyakini itu karena Israel. Makanya mereka menganggap ini kok pemerintah Iran lemah, tidak membalas. Kemudian 31 Juli ada kejadian Ismail Hania tewas juga di Teheran dan itu pun Iran sudah menyatakan oleh Israel. Mereka pun makin kuat tidak dibalas. Artinya mereka menganggap bahwa serangan dua serangan Israel terhadap apa? Dua serangan Israel itu terhadap Presiden Iran kemudian terhadap Ismail Hania adalah melecehkan martabat harkat dan martabat bangsa dan negara Iran. Karena itu memang ada tekanan dari masyarakat untuk pemerintah Iran membalas. Jadi selain faktor mereka sudah menetapkan aturan main yang baru mereka memang mendapat tekanan dari masyarakatnya sendiri. Nah kalau dari pihak Israel sendiri saya melihat apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan memperluas perang ke Libanon melawan Hezbollah itu merupakan bagian dari manuver politiknya. Kita tahu popularitas Netanyahu amruk karena dia gagal di Perang Gaza. Ada tiga tujuan yang dia tetapkan. Menghabisi Hamas jihad Islam dan milisi lainnya membebaskan semua Sandra kemudian menjadikan Gaza sebagai wilayah yang demilitarisasi. Jadi tidak ada lagi milisi-milisi yang akan mengancam keamanan Israel seperti serangan 7 Oktober. Dan tiga tujuan itu gagal dicapai oleh Netanyahu. Makanya itu dia akhirnya mengubah melakukan manuver dengan menyerang Hezbollah terutama dengan pemimpinnya. Dimulai dengan Fuad Syukur pada 30 Juli sehari sebelum Ismail Hania tewas. Dan dalam sepekan saya waktu itu masih di Istanbul Jumat itu Ibrahim Akhil komandan senior yang menggantikan Fuad Syukur juga tewas. Jadi dalam sepekan Jumat ketemu Jumat semua rantai komando militer Hezbollah itu tewas hingga puncaknya pada Nasrallah. Baik. Mas Faisal kalau begitu pertanyaannya sekarang akan seberapa kuat nanti kemudian Iran atau Hezbollah menahan serangan balik dari Israel? Nah bagi Hezbollah sendiri ini memang waktu yang kritis kenapa mereka kehilangan pemimpin dan mereka butuh pemimpin segera untuk pertama melakukan konsolidasi terus memelihara semangat karena sedikit banyak rantai komando militer yang habis oleh Israel dalam sepekan Jumat ketemu Jumat termasuk Nasrallah itu sedikit banyak berdampak terhadap moral atau semangat para pejuang Hezbollah dan juga trust terhadap organisasi ini ini organisasi serius tidak melawan Israel. Nah itu terkait kepemimpinan itu ada dua calon yang kuat yang pertama adalah Ketua Dewan Eksekutif Hezbollah itu namanya Hasim Safiuddin Hasim Safiuddin ini masih sepupu dengan Hasan Nasrallah sepupu satu kali kemudian hubungan Hasim Safiuddin dengan Iran itu dia adalah berbesanan dengan mendiang Qasim Sulemani Qasim Sulemani adalah komandan pasukan Quds Garda Revolusi Islam Iran itu pasukan Quds itu sayap luar negerinya Garda Revolusi yang tewas di luar Baghdad dibom oleh pesawat nirawak Amerika pada 3 Januari 2020 jadi putranya Hasim menikah dengan putrinya Qasim Sulemani nah calon kuat yang kedua adalah wakilnya Nasrallah wakil sekretaris Jenderal Hezbollah namanya Senaim Qasim Senaim Qasim adalah orang yang diutus oleh Hezbollah oleh Hasan Nasrallah untuk menghadiri pemakaman melayat jenazahnya Ismail Hania dan juga menghadiri pelantikan Presiden Bariran Masud Peseskian dan keduanya saat ini berada di mana Mas Faisal dua-duanya ada di Beirut dan tentu saja pasti bersembunyi oke saya ke Pak Hikmahanto Pak Hikmahanto menurut Anda setelah Hasan Nasrallah kira-kira siapa yang akan jadi target berikutnya ya kita tidak tahu ya siapapun yang menjadi pemimpin dari Hezbollah tentu akan menjadi target berikutnya dari Israel karena begini mungkin dari kacamata Israel mereka menganut cara pemimpin itu memenangkan suatu peperangan caranya adalah kalau dia berhasil melumpuhkan membunuh pemimpin dari lawannya bahkan membawa kepalanya di depan para pengikutnya maka pengikut akan tunduk dengan dia nah mungkin ini yang akan dijalankan oleh Israel terutama Perdana Menteri Netanyahu dia mau menunjukkan bahwa jangan kamu bermain-main dengan saya karena pemimpinmu bisa saya lakukan seperti ini dan itu yang akan dituju pertama itu yang kedua mungkin Israel akan menyerang seperti juga di Gaza anak-anak dan perempuan karena mereka ingin bahwa tidak ada lagi anasir-anasir yang bisa berpotensi untuk melawan mereka di masa yang akan datang karena anak-anak ini kalau misalnya mereka tahu orang tuanya dihabisi oleh Israel maka dia akan menaruh dendam dan kemudian akan melakukan serangan ke Israel jadi seperti itu termasuk juga wanita-wanita yang bisa punya anak anak ini bisa besar dan akan melawan Israel nah tapi cara berpikir seperti ini menurut saya sudah tidak benar dan masyarakat internasional menganggap bahwa ini mengarah kepada genusida karena ini berarti mau menghapuskan satu ras seperti itu baik kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pak Hikmahanto Mas Faisal ditahan dulu nanti kita akan bahas bagaimana potensi ketegangan ini akan terus meluas di kawasan Timur Tengah di segmen selanjutnya Pemirsa Tetaplah bersama MTV Prime Pemirsa serangan Iran ke wilayah Israel membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar Netanyahu mengancam akan mengirim serangan balasan pada Iran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah besar akan serangan Iran ke wilayah Israel usai melangsungan pertemuan kabinet Netanyahu menyatakan akan membalas serangan balistik Iran Netanyahu bahkan bersumpah akan menyerang balik siapa saja yang berani membahayakan keamanan negaranya keamanan Nasrallah dan Muhsen tidak memahami itu, dan ada di Teheran yang tidak memahami itu. Mereka memahami. Kita berjalan di mana kita berkata, siapa yang menyebabkan kita, kita menyebabkan kita. Sekutu Israel, Amerika Serikat turut mengutuk serangan Iran. Presiden Amerika Joe Biden kembali menyatakan dukungannya terhadap Israel. Joe Biden juga menyatakan mendukung semua upaya serangan balasan Israel terhadap Iran. Before I begin, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel. And we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. I'm also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the raising of the attack we expected. Make no mistake, the United States is fully, fully, fully supportive of Israel. Ratusan rudal balistik Iran menyerbulangin Israel pada Rabu 2 Oktober 2014, dini hari waktu setempat. Meski sebagian besar rudal Iran mampu dicegat Iron Dome Israel, namun sejumlah peluru kendali tetap jatuh di beberapa wilayah, termasuk di ibu kota Tel Aviv. Sejumlah rudal Iran menghantam beberapa pembangunan dan memicu kebakaran. Ya, Pak Mirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Faisal. Mas Faisal, saya ingin dapat gambaran kira-kira skenario terburuk yang mungkin terjadi setelah ini dan juga mungkin sedikit gambaran peta kekuatan dari masing-masing negara. Ya, kalau saya lihat dalam konteks Israel ini sendiri, sebenarnya Netanyahu ini kaget, mungkin juga sekaligus khawatir, karena sejak perang Yom Kippur 1973, itu belum ada satupun negara yang berani menyerang Iran. Maaf, menyerang Israel. Nah, Iran mengubah pandangan itu. dia menyerang pada 13 April lalu, kemudian yang kemarin malam, mereka menyerang kembali untuk kedua kali. Dan ini lebih dahsyat, karena tiga pangkalan udara yang dihantam, yaitu pangkalan Telnov, kemudian pangkalan Telnov ini 20 km. Halo, Mas Faisal. Halo, Mas Faisal. Ya, saya menyambung ke Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, kira-kira apa yang membuat Iran akhirnya berani menyerang? Pak Hikmahanto, kira-kira apa yang membuat Israel? Masih di mute? Ya, menurut saya Iran sejak awal sudah ingin sekali melakukan serangan ke Israel. Hanya saja permasalahannya, tadi seperti saya katakan, mungkin Iran dilobi oleh Amerika Serikat agar tidak melakukan serangannya. dengan berbagai pemanis lah, kira-kira seperti itu. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Iran. Dia tidak melakukan serangan ketika peristiwa Ismail Haneah. Tapi kelihatannya, Iran merasa bahwa ini tidak bisa lagi ditawar-tawar lagi ketika Hassan Nasrullah itu diikut tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Jadi, Iran mengatakan ya sudah saatnya. Apalagi seperti tadi Pak Faisal katakan, bahwa di dalam negeri pun rakyat Iran sudah menghendaki bahwa Iran melakukan serangan tersebut. Oke, Pak Hikmahanto, kalau boleh kasih gambaran akan seperti apa peta kekuatannya? Kita tahu di belakang Israel ada Amerika Serikat, di belakang Iran ada Rusia dan siapa lagi kira-kira yang akan bersekutu bersama Iran, Pak Hikmahanto? Ya, saya tidak tahu ya. Tetapi dengan adanya Rusia di sana, tentu ini sudah juga menjadi semacam penyeimbang dengan beradanya Amerika Serikat di belakang Israel. Ya, sekali lagi yang saya monitor, Perdana Menteri Rusia sudah datang ke Iran dalam masa-masa seperti sekarang, ingin menunjukkan bahwa kita akan ada di belakang Iran. Dan bukannya tidak mungkin, mungkin ada negara-negara lain yang akan ikut serta. Saya tidak tahu, mungkin Pak Faisal lebih tahu, seperti Irak mungkin, atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin bersimpati pada Iran. Oke, kita coba lagi sambungan telepon, sambungan Zoom dengan Faisal Asegaf, apakah sudah bisa didengar? Ya, sudah. Mas Faisal mungkin bisa disambung tadi, bagaimana kira-kira peta kekuatan, terutama juga untuk mengetahui bagaimana posisi Yordania, Arab Saudi, Mesir, Turki, akan seperti apa nantinya? Ya, saya kira negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mereka tidak akan berani ikut campur atau berada di belakang Iran untuk menghukum Israel. Nah, sedangkan seperti kata Pak Hikmahantos sendiri, saya setuju memang di belakang Iran itu ada Rusia dengan China, kemudian di belakang Israel ada Amerika. Tapi jangan lupa Irak itu adalah rezim yang sekarang dipimpin oleh siah yang pro-Iran. Jadi kita tahu Iran beberapa namanya kataik Hizbullah, itu salah satu milisi siah paling kuat di Irak itu yang pro-Iran, itu sudah beberapa kali menyerang Eilat, itu kota pelabuhan di Israel. Kemudian juga kita tahu ada Al-Husiyun yang sekarang menguasai Yaman, itu juga milisi siah yang sama-sama pro-Iran, itu juga sudah sering menyerang Israel atau kepentingan Israel seperti kapal dagang di Laut Merah, dan dia juga pernah menyerang Ibu Kota Tel Aviv dengan menggunakan pesawat nirawak bunuh diri. Jadi nanti kalau misalkan perang benar-benar terjadi terbuka, itu bukan hanya melibatkan Iran sendiri, nanti juga bisa ada Rusia, kemudian ada Irak, kemudian Yaman dengan Al-Husiyun, kemudian juga Hamas di Gaza juga masih kuat, kita tahu Hizbullah juga saya yakin masih bisa menyerang, kita tahu kemarin juga Hizbullah juga melakukan serangan ke Haifa, seperti itu. Jadi kekuatannya ini akan, saya yakin bahwa masyarakat internasional tidak akan mau ada pecah perang lagi, apalagi sampai Perang Dunia Kedua, eh Perang Dunia Ketiga. Karena belajar dari invasi Rusia ke Ukraina, itu pun dampaknya sudah sangat luas. Saya yakin itu tidak dimaui oleh masyarakat. Nah, salah satu akar dari bagaimana menyelesaikan persoalan ini adalah memwujudkan gencatan senjata di Gaza. Karena Hizbullah menembaki wilayah utara Israel sejak 8 Oktober sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang sedang dibantai Israel di Gaza. Baik, Mas Faisal, tapi PBB sudah tidak bisa diharapkan, jadi kira-kira siapa yang mampu meredakan ketegangan hari ini? Ya memang, apa yang dilakukan Israel dua kali menyerah, dan apa yang dilakukan Iran dengan menyerang Israel, itu menunjukkan bahwa Iran menggantikan peran Dewan Keamanan PBB. Ini menunjukkan juga bahwa masyarakat bias, terutama negara-negara barat Amerika, ketika ada genosida di wilayah Palestina, mereka seolah-olah mati rasa atau impoten, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Israel sekutu istimewanya Amerika diserang, nah itu langsung Amerika dan beberapa negara barat, negara sekutunya itu langsung bereaksi dengan sangat keras. Bahkan sudah menjanjikan konsekuensi, sanksi yang keras bagi Iran karena berani menyerang Israel. Ya karena memang PBB tidak bisa diharapkan. Kalau tadi Pak Hikmahanto mengambil analisa bahwa serangan Iran kepada Israel ini semacam pesan untuk menghentikan seluruh serangan Israel, menurut Anda Mas Faisal apakah pesan itu sampai, atau justru malah menyulut serangan balik? Ya ini kita lihat dari pidato tertulis yang dibaca oleh Perdana Menteri Netanyahu, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya emosional. Saya lihat, kalau menurut perkiraan saya, dia juga tidak menyangka Iran akan berani menyerang, bahkan ini serangannya itu jauh lebih hebat ketimbang serangan 1 April. Karena ketika serangan 13 April lalu, membalas kematian Jenderal Mahdawi yang dihabisi Israel di konsulat Iran di Damascus, itu hanya menggunakan peluru-peluru kendali lama dengan pesawat mirawak lama. Tapi yang ini melibatkan tiga jenis peluru kendali balistik, termasuk peluru kendali hipersonik itu namanya Fatah 1. Jadi memang Iran serius dalam melakukan serangan ke Israel, dan untuk sebagai deterans agar Israel tidak lagi sembarangan mengganggu kepentingan Iran di Timur Tengah. Oke, Pak Hikmahanto, kira-kira ini mungkin pertanyaan banyak orang ya, banyak publik kemudian mempertanyakan ini, apa yang kira-kira akan membuat Israel berhenti? Ya, yang pasti ada dua. Pertama, tekanan dari masyarakat internasional, yang katakanlah, tanda kutip membiarkan Iran melakukan serangan. Yang kedua adalah, kalau Perdana Menteri Netanyahu itu diturunkan dari kursi Perdana Menterinya. Karena kita tahu bahwa kunci ini semua, ya terletak pada Perdana Menteri Netanyahu, dengan ambisi pribadinya, dengan dalih ingin melindungi rakyat Israel. Padahal kita tahu, dengan situasi seperti sekarang, justru rakyat Israel ini terancam di berbagai negara. Karena banyak masyarakat di berbagai negara, melampiaskan kemarahan mereka kepada Israel, itu melampiaskan ke warga-warga Israel. Nah, itu yang sebenarnya Perdana Menteri Netanyahu, saya tidak tahu ya, berhitung atau tidak mengenai masalah ini. Karena itu banyak juga sekarang di Israel, rakyatnya yang menghendaki Perdana Menteri Netanyahu untuk turun. Dan menurut saya kalau misalnya Amerika Serikat mau berupaya untuk menghentikan terjadinya Perang Dunia Ketiga, ke arah Perang Dunia Ketiga, maka salah satu cara adalah bagaimana intelijen mereka bisa menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Seperti itu. Mas Faisal, ini mungkin pertanyaan terakhir, karena saya tahu Anda harus segera meninggalkan Zoom ini. Kira-kira kalau analisa Anda, seberapa realistis kita bisa berharap bahwa Netanyahu akan bisa diturunkan? Ya, kalau kita lihat koalisi dipimpin partai likutnya Netanyahu, itu sudah pernah mengalami, selama Perang Gaza berlangsung sudah pernah mengalami mesti tidak percaya. Tapi ternyata gagal, mesti tidak percaya untuk menumbangkan Netanyahu. Kita lihat juga Yoav Galan setuju dengan ambisi Netanyahu untuk menyerang Hezbollah. Saya kira pemerintahan Netanyahu masih cukup kuat, apalagi pemimpin oposisi itu Yair Lapid, mantan Perdana Menteri pada 2022, itu Juni. Itu dia juga setuju bahwa Israel harus bertindak keras terhadap Hezbollah, karena sudah mengganggu permukiman wilayah Israel di utara Israel, yang berbatasan dengan selatan di Bandung. Saya kira pemerintah Netanyahu masih cukup kuat, apalagi dia berhasil menghabisi pemimpin organisasi, dua pemimpin organisasi yang dianggap teroris oleh Israel maupun masyarakat Israel itu sendiri, yaitu Ismail Hani dari Hamas, dengan Hezbollah, dengan Hasan Nasrallah dari Hezbollah. Saya kira ini cukup mengangkat popularitas Netanyahu di mata masyarakat Israel sendiri. Jadi kalau menurut Anda tidak ada tanda-tanda akan berhenti lah ya, kira-kira serangan ini masih akan terus terjadi? Ya, saya kira seperti itu, karena Netanyahu sendiri mendapat dukungan dari warga, dari permukiman yang di, itu sekitar 300 ribu, seperti di Metula, terus Kiriat Semona, itu permukiman di wilayah utara yang berbatasan dengan Libanon Selatan, yang dikuasai oleh Hezbollah. Saya kira Netanyahu masih kuat sejauh ini, karena ada dukungan dari Yoak Golan. Yoak Golan sempat mengancam mau mundur, atau bahkan Netanyahu pernah mau memecat dia, karena dianggap tidak setuju untuk menyerang besar-besaran Hezbollah di Libanon. Apa yang menurut Anda kira-kira akan bisa meredakan ketegangan ini? Karena sebenarnya semua akarnya itu dari perang Gaza, kita tahu Al-Husiyun di Yaman menyerang Israel sebagai solidaritas, kemudian kata Hezbollah di Irak sebagai solidaritas terhadap rakyat Gaza, rakyat Palestina di Gaza. Hezbollah pun demikian, sehari setelah serangan 7 Oktober, mulai 8 Oktober, tiap hari melakukan serangan lintas batas. Saya kira ini yang harus dihentikan adalah bagaimana menghentikan agresi militer Israel di Gaza. Karena itu syarat yang diajukan oleh Al-Husiyun, syarat yang diajukan oleh Hezbollah sendiri, juga syarat yang diajukan oleh milisi CIA di Irak. Satu-satunya cara yaitu adalah menghentikan agresi militer Israel di Gaza. Nah itu akhirnya semua itu akan berhenti. Oke, baik. Saya ke Pak Hikmahanto lagi terakhir. Pak Hikmahanto, kira-kira kalau kita memprediksi dampak dalam beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, akan seperti apa untuk wilayah kawasan dan juga untuk dunia mungkin? Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah hari ini? Yang pasti kita harus menunggu reaksi dari Israel. Karena sekarang kita tahu bahwa Israel melalui Perdana Menteri dan Tanyahu bahwa dia akan membalas serangan yang dilakukan oleh Iran. Nah jadi kita harus menunggu itu dan tentu kita harus melihat seberapa besar Israel akan melakukan serangan ke Iran dan bagaimana dampaknya terhadap Iran. karena yang kita tunggu adalah bagaimana sikap Iran ketika Israel melakukan serangan yang akan datang ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melihat sikap dari Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat terus-terusan berada di belakang Israel, maka dunia sekarang sudah tidak percaya lagi bahwa Amerika sebagai penjaga moral dunia dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini yang kita harus lihat dan bulan November nanti di Amerika Serikat akan ada pemilihan presiden dan tentu kita akan lihat nih kira-kira siapa yang akan memenangkan karena kalau misalnya Donald Trump yang akan menjadi presiden maka Amerika Serikat mungkin akan lebih agresif daripada di bawah Joe Biden. Oke, baik. Terima kasih Pak Hikmahanto dan Mas Faisal untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Baik, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi.